Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Xiaoyu melirik keempat orang yang berlutut di depannya, dan berteriak dengan suara yang dalam, apakah kamu bersalah? Meskipun suaranya tidak dewasa, itu penuh keagungan yang disembunyikan. Mereka berempat gemetar ketakutan, dan bersujud berulang kali, maaf tuanku, ini kesalahan bawahanku. Hef, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Xiaoyu mendengus dingin, wajah kecilnya tertutup lapisan es. Dia berkata dengan dingin, awalnya hanya tersisa seratus tahun, dan aku bisa berubah sembilan kali menjadi tubuh emas dan melangkah ke posisi tertinggi, tetapi semua ini karena pelayan berekor enam itu, dan kesuksesanku gagal. Sekarang, tidak hanya kekuatanku telah jatuh ke bawah, tetapi tubuhku juga telah menjadi anak kecil. Mereka berempat bersujud lagi, dia bahkan tidak tahu bahwa dahinya berdarah. Xiaoyu merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya, Hei, itu saja, bangun, aku tidak bisa menyalahkan kalian semua untuk masalah ini, aku juga salah. Berbicara tentang ini, dia berhenti dan terus bergumam, jika bukan selama bertahun-tahun ini, saya telah mengabdikan diri untuk berkultivasi dan menyerahkan semua urusan keluarga kepada pelayan berekor enam untuk membiarkan kekuatannya mencapai puncaknya, dan itu tidak akan menyebabkan bencana hari ini. Melihat Xiaoyu, keempatnya tidak lagi disalahkan, semua diam-diam menghela nafas lega. Wanita cantik setengah bayah dengan ragu-ragu bertanya, Tuanku, mengapa kita tidak melanjutkan sesuai dengan rencana awal dan menangkap anak manusia itu, sehingga Anda dapat menyerap vitalitas khususnya dan berlatih setiap hari, dan memulihkan kekuatan puncak Anda segera. Xiaoyu menggelengkan kepalanya, Tidak, hari ini berbeda, rencana kita harus berubah. Bagaimana cara mengubahnya? Wanita cantik paru bayah itu bertanya dengan curiga. Xiaoyu menjelaskan, Ketika Li Longsing baru saja melangkah ke Jue Mingrich, saya merasakan aura memancar darinya, yang berbeda. Aura itu sangat penting untuk latihan saya. Ini sangat bermanfaat, berlatih di sampingnya, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari kultivasi saya sendiri. Saat itu, saya masih menjadi raja di daerah ini, menguasai segalanya, tetapi saya dapat langsung menangkapnya sebagai sumber energi saya. Tapi sekarang, pemberontakan pelayan berekor 6 telah merusak vitalitas klan rubah iblis berekor 9 saya, dan pelayan murah itu bahkan telah mengambil alih sarang dan menjadi patriark baru klan rubah iblis berekor 9 saya. Hanya sedikit dari kita yang tersisa, meskipun kita bersembunyi di mana-mana, tetapi suatu hari, kita akan ditemukan olehnya. Pada saat itu, kita semua akan selesai. Jadi memutuskan untuk meninggalkan Bukit Jue Ming bersama Li Longsing dan yang lainnya, dan tetap di sisinya di masa depan, berkonsentrasi pada kultivasi. Suatu hari, ketika kultivasi saya selesai, inilah saatnya Raja ini kembali dengan kuat, merebut kekuasaan, dan membalas dendam. Mereka berempat mengubah wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu. Ah, Tuhan, Anda ingin pergi dari sini dan pergi ke dunia manusia. Puhanku, dunia luar terlalu berbahaya. Sekarang Anda tidak lagi berada di puncak, jika identitas Anda yang sebenarnya ditemukan oleh manusia, bukankah hidup Anda tidak aman? Iya Tuhan, tolong pikirkan dua kali sebelum bertindak. Meskipun pelayan berekor enam memberontak dan menjadi patriark baru dari klan Ruba Iblis berekor sembilan, jumlah kita sekarang cukup banyak, jadi kita harus bertarung. Puhanku, mereka berempat memperingatkan satu demi satu. Xiaoyu melambaikan tangannya dan berkata dengan suara keras, diam, aku sudah mengambil keputusan. Keempatnya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meskipun basis kultifasi Xiaoyu telah anjlok, dia masih merupakan garis keturunan paling murni dan paling mulia dari Ruba Iblis berekor sembilan. Selain itu, seni tubuh emas sembilan putarannya, telah mencapai giliran ke sembilan. Selama tubuh emasnya bagus, dia akan melangkah ke yang tertinggi dalam sekejap. Saat itu, apalagi posisinya sebagai patriar, dia khawatir dia bisa menempati tempat di Jueming Ridge. Xiaoyu berpikir sejenak, lalu menatap seorang pria kuat paru baya dan bertanya, Hui, bagaimana pembatasan lokasi ke luar punggung bukit Jueming? Selama bertahun-tahun, untuk menembus segel luar punggung bukit Jueming, klan Xiaoyu bisa dikatakan tidak berusaha keras. Namun, karena batasannya terlalu kuat, bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyerang, itu belum bisa dibuka sepenuhnya. Hui dengan cepat menjawab setelah mendengar kata-kata, kembalilah kepada Tuhan, pembatasan pada posisi terlemah yang kami temukan hampir sepenuhnya dibombardir oleh kami sekarang. Mungkin perlu 10 setengah bulan lagi, dan itu akan efektif. Xiaoyu mendengar ini, dia mengangguk puas, Wah, bagus sekali, teruslah bekerja keras. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke arah padang rumput, dan berkata kepada mereka berempat, Oke, kalian semua pergi, aku akan kembali, kalau tidak, gadis kecil si Emeng Ting itu akan menjadi curiga. Puan, apakah Anda ingin bawahan saya menemani Anda kembali? Wanita cantik parubaya itu tersenyum patuh. Bodoh, jika kamu menemaniku kembali dan dia melihatmu, bagaimana aku bisa terus bersama mereka? Tegur Xiaoyu tidak senang. Kalau begitu Tuhan, jaga dirimu. Bawahanmu akan mengundurkan diri, melolong, mengaung. Hu Yi mengangkat kepalanya dan meraung, memimpin semua monster, mundur seperti air pasang, dan menghilang ke dalam hutan lebat yang luas. Xiaoyu, Xiaoyu, kamu di mana? Pada saat ini, suara si Emeng Ting terdengar dari luar hutan. Xiaoyu tersenyum sedikit, gadis kecil ini tidak buruk, dia cantik dan baik hati. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku bisa mendukungnya sedikit. Setelah selesai berbicara, ekspresi Xiaoyu berubah, dan kembali menjadi tampang imut, berlari keluar dari hutan. Kakak, aku di sini. Teriak Xiaoyu sambil berlari. Secara tidak sengaja, dia tersandung cabang yang tebal dan jatuh ke tanah. Hu, Xiaoyu menangis terseduh-seduh. Si Emeng Ting datang mengikuti suara itu. Awalnya, dia ingin menegurnya beberapa patah kata dan menyuruhnya untuk tidak berkeliaran. Tapi melihat Xiaoyu jatuh dan menangis, hatinya melembut, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata celaan lagi. Si Emeng Ting membantu Xiaoyu berdiri, menepuk-nepuk tanah dari tubuhnya, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana? Apakah kamu terluka? Xiaoyu melemparkan dirinya ke pelukan si Emeng Ting. Wow, aku baik-baik saja kakak, barusan aku sedang mengejar seekor kupu-kupu cantik berakhir di hutan dan hampir tersesat. Oke, jangan menangis, jangan lari lagi. Si Emeng Ting menggendong Xiaoyu dan berjalan menuju gua. Tidak lama setelah keduanya pergi, dua sosok tirani muncul dari balik pohon besar. Itu adalah wanita cantik parubaya dan Hui di bawah komando Xiaoyu. Wanita cantik parubaya itu memandang punggung Xiaoyu dan bergumam, Hui, apa yang harus kita lakukan jika tuan benar-benar pergi? Hui berkata dengan dingin, tentu saja kita mengintai secara rahasia dan menunggu tuan pergi. Dia telah kembali dengan kuat. Berbicara tentang ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan gigi terkatuk, hanya karena pelayan berekor enam itu, dia tidak layak menjadi tuan kita, dan aku, Hui, hanya akan memiliki satu tuan dalam hidupku. Wanita cantik setengah bayi itu menganggu, Yah, kamu benar, garis keturunan pelayan berekor enam itu lebih rendah, dan tidak mungkin bagi kita untuk tunduk padanya. Ayo pergi, ayo lanjutkan membombardir larangan, dan berusaha untuk menyelesaikan instruksi tuan secepat mungkin. Ayo pergi, kedua sosok itu berkedip dan menghilang dalam sekejap mata. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Pagi hari di hari kedua, Li Longxing menarik nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Setelah meletakkan dasar selama hampir satu hari satu malam latihan, dia akhirnya berhasil memulai dengan teknik pemurnian tubuh. Ditambah dengan hilangnya enam buah vermilion darah merah, kekuatan pemurnian tubuhnya saat ini telah mencapai tahap awal lapisan kedua, yang setara dengan tahap bawaan. Kekuatan supernatural pemurnian tubuh kuno yang jauh ini dibagi menjadi sembilan lapisan. Setelah dia mencapai puncak kultivasi, dia dapat memindahkan gunung dan menghancurkan langit hanya dengan satu pukulan. Hari ini, dia bisa disebut kultivasi ganda seni bela diri dan fisik, atau dia telah berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Kakak Li, apakah kamu sudah bangun? Pada saat ini, sebuah suara yang menyenangkan datang dari samping. Li Longxing menoleh dan menemukan bahwa si Emeng Ting sedang menatapnya dengan mata tajam. Gadis Xiaoyu itu bahkan lebih lucu, dia benar-benar tidur tepat di sebelahnya. Wajah montok, merah muda dan lembut, sangat imut. Li Longxing mau tidak mau mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah kecilnya dengan lembut. Melihat wajah imut seperti itu, tanpa sadar dia ingin mencubitnya. Xiaoyu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya aneh melintas di pupil matanya. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas bahwa Li Longxing yang mencubitnya, matanya langsung membelalak, dan dia berkata sambil tersenyum, Kakak, selamat pagi. Selamat pagi Xiaoyu. Li Longxing berdiri dan berkata dengan sebuah tersenyum, kamu pasti laparkan. Aku akan keluar dan membantumu menemukan sesuatu untuk dimakan. Iya, Xiaoyu juga bangun dengan cepat, melompat-lompat dengan gembira, Kakak, aku ingin makan buah dari kemarin. Iya, Li Longxing tersenyum, dengan goyangan tubuhnya, dia pergi secepat kilat. Cucu Kunpeng Kuno telah mengembara begitu lama, dan dia belum kembali. Li Longxing juga sedikit khawatir, jadi dia ingin keluar dan mencarinya. Meninggalkan buah, Li Longxing mengikuti hubungan dengan Kunpeng Kuno, dan berlari menuju hutan di depan. Sejak Sunpeng lahir, Li Longxing merasa bahwa dia memiliki hubungan yang luar biasa dengannya. Dalam pandangan Li Longxing, ini pasti karena vitalitasnya yang kacau memeliharanya. Memasuki hutan, perasaan spiritual Li Longxing menyebar, dan dia mulai mencari. Segera, dia menemukan pohon buah tidak jauh, yang ditutupi dengan buah-buahan liar yang tak terhitung jumlahnya. Jenis buah liar ini merupakan produk istimewa di Jue Mingrich, orang biasa dapat memperkuat tubuh mereka dengan memakannya, dan para petapa juga dapat meningkatkan kekuatan fisik mereka dengan memakannya. Li Longxing mengangkat tangan kanannya dan melambai pelan ke arah pohon buah. Segera, seperti hujan, buah sebesar ibu jari pecah dan jatuh. Li Longxing mengambil beberapa yang baru dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian lanjutkan, mencari Sunpeng. Setelah sebatang dupa, Li Longxing berhenti, dan melihat ke depan tanpa berkata-kata. Di rerumputan lembah di depannya, Sunpeng berbaring dengan posisi terlentang, perutnya kembung, dan dia tertidur lelap. Posturnya benar-benar tidak senonoh. Li Longxing melangkah maju dan menendangnya. Sunpeng melolong, dengan mata galak, dan berteriak tajam, bajingan, siapa yang tidak memiliki mata berani menendang. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa Li Longxing yang menendangnya, jadi dia cepat-cepat menutup ke atas. Ia melompat, maju selangkah dengan senyum tersanjung, dan bergumam, kakek, ini kamu, kupikir itu monster tanpa mata yang mengganggu tidurku. Mengetuk kepala, kamu serakah, tapi ingatlah untuk pulang. Lain kali, jika kamu tetap keluar di malam hari seperti ini lagi, hati-hatilah, aku akan menangkapmu dan memanggangmu. Sunpeng ketakutan, dan dengan cepat menjawab berkata, oke kakek, aku akan ingat, aku pasti akan pulang tepat waktu di masa depan. Li Longxing menggerakkan pikirannya, dan diam-diam pergi ke Sunpeng. Setelah menyelidiki, gelombang besar tiba-tiba muncul di hatinya. Tidak disangka hanya dalam waktu sehari, dia telah berhasil mencapai puncak lapisan pertama alam Transcendent, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki lapisan kedua. Nima, kecepatan lanjutan ini terlalu cepatkan. Kecepatan kemajuannya sangat cepat, saya tidak tahu bagaimana kekuatan dan kecepatan tempurnya. Li Longxing berpikir, dan segera berkata sambil tersenyum, pergilah, bawa aku untuk mengambil obat. Setelah suara itu turun, dia melompat dan mendarat di punggung Sunpeng. Haha, kakek, duduk diam, cucu akan membawamu untuk mengumpulkan obat. Sayap emas Sunpeng tiba-tiba melebar, memancarkan semburan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Bergetar, di bawah satu daun, ada angin kencang, pasir dan bebatuan beterbangan. Dalam sekejap mata, Sunpeng melonjak ratusan kaki, dan membawa Li Longxing terbang ke langit. Haha, keren, Li Longxing sangat gembira. Dia menghadapi angin dan merasa sangat nyaman. Manusia biasa dan monster harus melangkah ke alam udara untuk terbang dan berenang di langit. Tapi Kunpeng kuno adalah kasus khusus. Sebagai keturunan dari spesies alien purba, selama mereka mencapai kondisi pengumpulan ki, mereka dapat terbang di udara. Dan dengan peningkatan kekuatan, ketinggian terbang semakin tinggi. Sekarang, seribu kaki jauhnya dari tanah seharusnya menjadi batas Sunpeng. Tapi Li Longxing sudah sangat puas. Secara khusus, kecepatan Sunpeng sebanding dengan seorang petapa di tingkat keempat alam transcendent. Haha, kakek, ada apa? Apakah ada yang salah? Sunpeng merasakan kegembiraan Li Longxing melalui hubungan spiritual yang tersembunyi, dan segera berbicara dengan penuh kemenangan. Li Longxing menganggu ketika mendengar kata-kata, Wah, bagus sekali, teruslah bekerja keras, dan cobalah untuk membawaku berkeliling seluruh benua dalam satu hari. Haha, tidak masalah, selama kamu bersedia memberiku cukup makanan. Sunpeng tertawa, wajah Li Longxing menjadi gelap. Sialan, dia ini benar-benar seorang foodie yang khas, dia tidak pernah meninggalkan bidang usahanya. Tapi setelah memikirkannya, Li Longxing dengan cepat merasa lega. Agar kunpeng kuno tumbuh lebih kuat, ia benar-benar perlu melahap bahan alami dan harta duniawi dalam jumlah besar. Menurut buku kuno, dia ini seperti jurang maut, tanpa sumber daya yang cukup, orang biasa benar-benar tidak mampu memeliharanya. Kakek, ada banyak tumbuhan di tebing di bawah. Aku akan membawamu turun untuk mengambilnya. Sunpeng menukik ke bawah dan langsung mendarat di tebing di bawah. Li Longxing mengambil beberapa dari mereka, dan membiarkan dia melahap sisanya. Sunpeng membuka mulutnya, dan situasi di dunia berubah, seolah-olah telah berubah menjadi lubang hitam yang tak terlihat. Ramuan itu layu dalam sekejap, berubah menjadi untayan kekuatan herbal murni, yang meleleh ke dalam mulutnya. Li Longxing mengangguk diam-diam, sepertinya tumbuh secara bertahap, tidak perlu lagi menelan seluruh ramuan seperti dulu. Sekarang dapat menyerap semua esensi herbal hanya dengan satu tarikan napas. Selanjutnya, di bawah pimpinan Sunpeng, Li Longxing pergi ke banyak tempat. Setelah setengah hari, ramuan yang dia petik beberapa kali lebih banyak dari yang dia petik sendiri sebelumnya. Haha, cukup untuk hari ini, ayo kembali. Li Longxing menepuk kepala Sunpeng dengan ringan. Sambil berteriak, Sunpeng melebarkan sayapnya dan langsung terbang ke gua. Kembali ke dalam gua, Li Longxing meminta Sunpeng untuk terus keluar untuk aktivitas bebas, tetapi mengingatkannya untuk kembali pada malam hari, agar tidak bertemu monster kuat di luar. Lagi pula, malam di sini masih sangat berbahaya. Banyak monster kuat pergi berburu di malam hari. Li Longxing menyerahkan buah itu kepada Si Emeng Ting dan Xiao Yu, lalu melanjutkan membuat alkimia. Di sini, obat mujarab adalah fondasi pelestarian kehidupan. Semakin banyak pil, semakin aman, dan semakin cepat kecepatan kultifasi dan peningkatan. Di malam hari, lusinan botol pil diletakkan di depan Li Longxing. Dengan pil ini, cukup baginya dan Si Emeng Ting untuk berlatih selama setengah bulan. Ketika Li Longxing sedang menyempurnakan alkimia, Si Emeng Ting telah menonton dan belajar. Semakin dia melihatnya, semakin menakjubkan. Li Longxing juga dengan sengaja menginstruksikan gadis yang rajin ini, dan mengajarinya bab alkimia yang telah dia pahami tanpa syarat. Sedemikian rupa sehingga hanya dalam setengah hari, pencapaian alkimia Si Emeng Ting meningkat pesat. Segera, Sun Peng juga kembali dari luar, dan membawa kembali sejumlah besar tanaman. Li Longxing membawa Sun Peng ke dunia dan hainya, lalu mulai meminum pil, berkonsentrasi pada kultifasi. Dia saat ini sudah berada di puncak surga kedua dari alam Transcendent, dan jika dia tidak bekerja keras, dia akan diambil alih oleh Sun Peng. Sun Peng adalah favoritnya dalam pertempuran, semakin kuat kekuatannya, semakin besar bantuannya untuk Li Longxing. Meskipun Li Longxing tidak cemburu, tetapi jika dia tertinggal oleh hewan peliharaan pertempuran kecil dalam hal ranah, apakah dia masih akan kehilangan muka? Oleh karena itu, di bawah rangsangan Sun Peng, Li Longxing berlatih semakin keras. Gadis Xiaoyu masih tidur bersebelahan di atas tikar jerami di sebelah Li Longxing. Melihat ini, Si E mengting segera melambai ke Xiaoyu, Xiaoyu, kemarilah dan tidur di ranjang batu bersamaku, tanahnya dingin. Xiaoyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar itu, tidak perlu kakak, aku sudah terbiasa tidur di lantai sejak aku masih kecil, jika aku tidur di ranjang batu, aku tidak terbiasa. Si E mengting terdiam. Faktanya, alasan mengapa Xiaoyu ingin tidur di tanah adalah untuk berada di samping Li Longxing yang sedang berlatih. Setiap kali Li Longxing berlatih, akan ada gumpalan vitalitas yang kacau tersebar. Semakin dekat dia dengannya, semakin banyak manfaat yang didapat Xiaoyu. Dia bahkan tidak perlu berlatih, dan kekuatannya pulih lebih cepat saat dia tidur langsung daripada saat dia berlatih sendiri. Ini adalah alasan utama mengapa dia bergantung pada Li Longxing. Nyatanya, ketika Li Longxing dan Si E mengting baru saja melangkah ke Jue Mingrich, Xiaoyu menemukan mereka berdua dengan kemampuan sensoriknya yang kuat. Dia juga memperhatikan vitalitas kacau khusus di tubuh Li Longxing. Xiaoyu juga diam-diam mendekati Li Longxing beberapa kali untuk memeriksa apa yang terjadi, tetapi baik Li Longxing maupun Si E mengting tidak mengetahuinya. Belakangan, Xiaoyu mengetahui tentang detail Li Longxing, jadi dia memutuskan untuk membawa Li Longxing pergi dan menggunakannya sebagai kuali pelatihannya sendiri. Tapi yang tidak dia duga adalah ketika dia hendak mengambil tindakan, iblis rubah berekor enam di bawah komandonya tiba-tiba memberontak dan melancarkan serangan diam-diam saat dia sedang berlatih. Xiaoyu terluka parah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, dengan mengandalkan hubungan darah dalam kegelapan, mereka memanggil sejumlah besar monster mencoba membunuh pengkhianat siluman rubah ekor enam. Namun pada akhirnya, tetap gagal. Pertempuran itu sangat tragis, dan monster yang tak terhitung jumlahnya yang setia kepada Xiaoyu terbunuh dan terluka. Ketika pertempuran itu terjadi, Li Longxing dan Si E mengting kebetulan pergi keluar untuk mengumpulkan obat dan menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Kemudian, ketika Li Longxing dan Si E mengting pergi ke hutan untuk memeriksa, Xiaoyu menggunakan trik dan berpura-pura menjadi gadis kecil yang ditinggalkan oleh manusia, dan meminta bantuan. Berdasarkan latar belakang tingkat tingginya di masa lalu dan metode kultifasi rahasia khusus, Li Longxing dan Si E mengting secara alami tidak dapat melihat masalah sedikitpun. Sambil merenung, mata Xiaoyu berkedip, dia membuka mulut kecilnya, dan menarik napas dengan ringan. Segera, semua vitalitas kacau yang tersebar di sekitar tubuh Li Longxing memasuki mulutnya. Xiaoyu menutup matanya, seolah memakan buah ginseng, wajahnya penuh dengan mabuk. Dengan pemikiran dalam pikiran, dia berlatih diam-diam. Keesokan harinya, Li Longxing terbangun dari kultifasinya. Dia tiba-tiba berdiri dan merentangkan tangannya. Melihat ke bawah, dia melihat Xiaoyu tidur dengan nyaman di atas tikar jerami. Si E mengting sedang berlatih bersila di ranjang batu di sampingnya. Li Longxing tidak mengganggu mereka berdua, tetapi mengguncang tubuhnya dan pergi dengan raungan. Sekarang kekuatannya masih berada di puncak surga kedua dari alam Transcendent, dan dia telah menemui hambatan kecil yang tidak dapat dia tembus dengan mudah. Jadi dia ingin meningkatkan kekuatan latihan tubuh terlebih dahulu. Mungkin dengan bantuan peningkatan tubuh fisik, dia dapat berhasil membantu dirinya sendiri menembus kemacetan dan melangkah ke surga ketiga dari alam Transcendent. Li Longxing melintasi gunung dan gunung. Setelah sebatang dupa, dia sampai di sebuah lembah besar. Gunung yang tinggi itu adalah Wei Wei, air terjun besar mengalir turun dari puncak gunung dan mengenai kolam di bawahnya, membuat gemuruh yang keras. Tempat ini cocok untuk mengolah kekuatan gaib pemurnian tubuh. Li Longxing menarik napas dalam-dalam dan melangkah langsung ke bawah air terjun. Pancaran air jatuh ke tubuh, menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Li Longxing segera menghilangkan energi di tubuhnya secara perlahan dan hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan. Ah, begitu dia kehilangan kultifasinya, Li Longxing langsung dirobohkan kebebatuan di dalam air oleh kekuatan air yang kuat. Tampaknya ada puncak raksasa yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus dibombardir, dan rasa sakitnya terlalu menyakitkan. Dibutuhkan kerja keras untuk menjadi master. Li Longxing menggertakkan giginya, perlahan meluruskan tubuhnya, dan duduk bersila dengan susah payah. Bab pemurnian tubuh berjalan dengan gila-gilaan. Boom-boom-boom, kekuatan air yang dahsyat terus mengalir dan mendarat di atasnya. Tubuh Li Longxing bergetar hebat, wajahnya berkerut kesakitan. Tapi dia tetap tidak bersenandung. Setelah beberapa saat, Li Longxing bergoyang dan langsung terkena kekuatan air yang kuat ke dalam kolam. Setelah Li Longxing bangun, dia duduk bersila dengan susah payah. Segera, dia hanyut lagi. Naik lagi dan lagi, hanyut lagi dan lagi berulang kali. Di malam hari, Li Longxing akhirnya terbiasa dengan dampak kuat dari kekuatan air. Setelah hari penempaan ini, kekuatan supernatural pemurnian tubuhnya juga telah berhasil mencapai sekitar tingkat kedelapan alam siantian. Di hari kedua, lanjutkan. Di hari ketiga, lanjutkan. Pada hari keempat, Li Longxing membuat terobosan dalam latihan tubuh dan melangkah ke alam pengumpulan Qi. Pada hari kelima, Li Longxing tidak melanjutkan latihan di bawah air terjun, karena kekuatan air di sini tidak banyak berpengaruh pada pengerasan tubuhnya. Pada hari ke-6, setelah periode latihan ini, Li Longxing berhasil melangkah ke puncak surga ketiga dari alam Transcendent. Pada hari ke-7, Li Longxing mulai menjelajahi hutan. Mencari mayat-mayat monster yang kuat, dan hadapi itu. Boom-boom-boom. Di dalam hutan, terdengar semburan ledakan buntur yang menggemparkan bumi dari waktu ke waktu. Saat menghadapi monster, Li Longxing tidak akan menggunakan energi apapun untuk melawan merekannya. Cuma dengan tubuhnya sendiri. Setelah ribuan amarah, kekuatan tubuh fisiknya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol tinggi, seperti potongan batu merah tua. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Pada hari ini, Li Longxing menatap monster besar yang jatuh di depannya dengan tubuh bagian atas telanjang, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan yang mengejutkan. dan mengejutkan pegunungan dan hutan. Dalam raungan itu, ada kegembiraan yang tak terkatakan. Setelah berlatih keras siang dan malam selama periode waktu ini, kesaktian latihan tubuhnya akhirnya berhasil melangkah ke alam Transcendent. Monster besar yang mati di kakinya adalah tingkat pertama dari alam Transcendent. Li Longxing menghancurkannya sampai mati hanya dengan sepasang tinju. Dan kultifasinya juga telah dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Transcendent. Ini juga berkat harta surga dan bumi yang tak terhitung banyaknya di pinggiran Jue Mingrich. Apalagi sebagian besar tumbuhan di sini adalah harta karun yang sudah lama menghilang di daratan. Li Longxing menggunakan ramuan itu untuk memurnikan banyak pil kuno tingkat tinggi. Dengan banyak pil dan kerja keras, dia yang memiliki fisik dan seni bela diri, membuat kemajuan pesat. Tapi sekarang, Li Longxing juga sedikit tertekan. Karena setelah mencari selama ini, dia hampir mengambil semua tumbuhan di sekitarnya. Jika dia ingin mendapatkan herbal, dia harus masuk lebih dalam. Ayo kembali dulu, dan masuk jauh ke dalam koleksi obat dengan si Emeng Ting besok. Li Longxing bergumam dengan suara rendah, dan berlari menuju gua. Ketika jaraknya kurang dari 100 kaki dari gua, wajah Li Longxing berubah drastis. Dia melihat sekelompok monster kuat bergegas keluar dari hutan di sebelah kanan, mengaum dan berlari kencang, langsung menuju ke gua. Tidak bagus, Xiao Ting dan Xiao Yu masih di dalam gua. Li Longxing buru-buru meluncurkan langkah Tian Su Miau Miau dan bergegas dengan kecepatan penuh.